cara mencegah spam komentar di blog kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mencegah komentar di spam komentar di blog ya teman-teman semua karena semua komentar di blog itu kalau spam itu bisa merusak reputasi blog atau website kita ya bisa menghancurkan kepercayaan terhadap dari pengunjung kepada website kita ya kenapa karena kelihatan kalau websitenya itu tidak terurus ya apa-apa bisa masuk tulisan spam atau komentar spam bisa masuk nah bagaimana caranya agar komentar spam itu bisa susah untuk masuk atau bisa komentar di website kita bisa lebih bagus lagi bagaimana caranya simak setelah intro berikut ini namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus berbagi informasi dari channel kali dan sakya aku suka susunya hingga tetes terakhir aku suka coklatnya hingga tetes terakhir susu bandera cokelat tinggal hingga tetes terakhir susu bandera cokelat hingga tetes terakhir susu saya susu oke teman-teman semua kali ini saya akan menjelaskan cara mencegah spam komentar di blog ya oke caranya adalah yang pertama ini ini contoh spam ya contoh spam aduh kenapa ini mataku kedutan ada yang ngerasani aku ya ada yang ada yang ngosipin saya ya wede sekali ah Oke lanjut saja contoh spam itu yang seperti ini ya yang didalamnya itu ada link-link yang menuju ke website tertentu misalnya website jualan atau website apalah pising atau apa seperti itu nah ini ini harus di filter ya yang seperti ini harus di filter agar tidak memenuhi dari komentar yang ada di website kita Oke caranya seperti ini yang pertama itu kita harus mengkategorikan itu spam atau tidak ya yang pertama itu mengkategorikan itu adalah spam atau tidak yang caranya adalah dengan menanyakan apakah komentar tersebut itu relevan dengan isi postingan jikalau komentar itu masih relevan itu berarti masih sesuai dengan komentar yang bagus ya Apakah ada halaman email atau website yang sebagai ajakan pengunjung itu untuk membeli sesuatu nah biasanya ada seperti ini kalau ada link-link aktifnya ada link menuju ke website tertentu itu berarti biasanya sepang eh langsung saja ya cara untuk setting agar terhindar dari spam adalah setting dari moderasi komentar di sini ada setelan klik posting komentar dan berbagi ini moderasi Oke saya akan tunjukkan di blog saya ya ini di bagian setelan seperti ini kemudian setelah di klik di bagian setelan nanti ada bagian yaitu ditarik ke bawah tarik ke bawah ini tampilan yang baru ya tampilan yang baru itu memang seperti ini nah komentar ini komentar moderasi komentar ini harus selalu ya di klik ini di klik ada selalu kadang-kadang tidak pernah ini harus di klik selalu kesimpan seperti ini ya Nah kemudian disini adalah siapa yang dapat mengomentari siapa yang dapat mengomentari ini pengguna dengan akun Google ya harus ditulis yang seperti ini selalu kita simpan nih yang ini tadi tampilan yang lama yang itu tadi yang tampilan yang baru ya Nah hanya akun Google yang bisa mengomentari hanya akun Google yang bisa berkomentar di blog kita nah kemudian kita harus memoderasi komentar di sini Apakah ada komentar yang masuk kemudian tandai kalau ada itu masukkan ke folder sepam contohnya seperti ini nih ya contohnya seperti ini saya ngeklik di kolom komentar saya Nah seperti ini nih kita memoderasi ya memoderasi komentar misalnya ini link ini link kirim artikel ini saya anggap sebagai dia sebagai sepam maka kita harus menandainya ini klik tanda seru di bagian kanan ya tanda tanda komentar ini sebagai sepam kita klik disini nah operasi sedang berlangsung ini langsung dia akan dipindahkan ke folder sepam disini klik di bagian sepam ini ada delapan nah seperti ini contoh-contoh sepamnya juga seperti ini ya misalnya disini ada apa ini ya Nah seperti itu link-link menuju Google link sesuatu misalkan ini bandar togel aman malah disepami togel ternyata di tempat saya ya Oke lanjut aja ya Oke langsung yang berikutnya adalah tambahkan script anti spam nah script anti spam ini ditulis setelah kode hate ya kode hate tapi saya belum mencoba yang ini sepertinya yang ini tuh kalau dia nggak difilter sebagai sebagai akun Google mungkin dia yang langsung modelnya langsung karena ini link akan link otomatis terhapus jadi kalau memberikan link dia kalau pas lagi sepam nanti linknya itu akan keluar ini sepam detektor sebetulnya akan keluar peringatan ya kemudian link akan terhapus Oke lanjut saja tips tambahannya adalah gunakan capca ya kemudian kalau WordPress ya gunakan plugin atau modul anti spam biasanya akismet WP anti spam seperti itu kalau menggunakan WordPress kemudian gunakan rel nofollow pada komentar to follow itu artinya linknya itu tidak aktif ya jadi jika ditulis link seperti tadi seperti saya itu www.kirimartikel.com disitu itu nanti linknya itu tipenya itu nofollow nofollow itu artinya tidak oke oke nah gunakan nih Google Recaptcha ini pada bagian plugin ya plugin dari WordPress biasanya pakai Google Google Recaptcha gampang tinggal diinstal aja di plugin WordPressnya Oke nanti keluar ini verifikasi dari Google Recaptcha biasanya ada gambar-gambar yang untuk disesuaikan apakah yang verifikasi yaitu manusia sebenarnya Oke segitu aja semoga ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe dan penyanyakan loncengnya Oke terima kasih hai 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 hai